Pemerintah Provinsi Bungkulu dan pemerintah kota akan berkolaborasi mengatasi balap liar yang mengganggu masyarakat dan ketatiban umum. Salah satu solusi yang ditawarkan dengan membangun sirkuit balap di wilayah kota Bungkulu. Dikatakan gubernur saat ini memang sudah dipasang polisi tidur atau speed pump di sejumlah titik di kota Bungkulu untuk mencegah kegiatan balap liar. Dabun, keberadaan polisi tidur mengganggu kenyamanan pengendara lainnya. Kita dengan pemerintah provinsi coba bahas dulu, karena ini sudah jadi problem di kota ini. Karena anak-anak ini kalau tidak di pantai panjang, buka jati, dia ini pindah lagi balap liar. Nah kalau jalan kita semua pasang polisi tidur itu ya mengganggu kenyamanan penggunaan jalan yang umum. Dulu kan pernah di rencana, kan bisa lokasi di Spakul, ada 15 hektare. Kalau memang kota bisa mengalokasikan itu, saya kira bersama-sama dengan Pembrok tinggal bangun jalan. Sementara itu penjabat wali kota Bungkulu, Arif Gunadi, pun akan mendukung pembuatan sirkuit balap. Namun untuk lahan ini harus dikaji ulang. Sebelumnya, Pemkot berencana membangun sirkuit balap di air sebakul dengan lahan seluas 15 hektare. Kerenanya, Pemkot akan segera membuat tim dan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi. Pemkot lah itu salah satu ide yang semerlang lah ya. Selama ini memang umum kita sediakan lah buat adik-adik kita, anak-anak kita untuk lokasi mengembangkan hobi mereka kan. Soalnya nanti kita tidak lanjutin dengan pembicaraan dengan pasirkan provinsi. Hal yang cocok gitu kan, nanti kan ada, ini kita bentuk tim atau gimana untuk meninjau lokasi untuk kolaborasi dengan provinsi. Siska Harlina, RBTV, melaporkan.